Intro Segarnya udara menemani pendakian yang lama dinantikan. Intro Mengobati kerinduan akan petualangan dan indahnya bentang alam hijau pegunungan. Inilah perjalanan pertama kami pasca pandemi. Bersama saya Amalina Lutfiah, kami mendaki Cikurai di era new normal. Hanya di Jurni, Way to Explore. Intro Terima kasih telah menonton! Intro Di bulan ini, pemerintah sudah mulai menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Intro Kehidupan mulai berjalan, tentu dengan kehati-hatian lebih dan batasan-batasan yang masih mengacu pada protokol kesehatan. Jika kita ingin melakukan kegiatan. Nah, salah satunya, traveling atau jalan-jalan. Intro Halo Travelers, akhirnya setelah 4 bulan, kurang lebih ya kita nggak ketemu di Jurni. Kita kali ini akan memulai perjalanan traveling journey new normal yang baru. Nah, kemana kita? Kali ini kita akan naik gunung di sebuah kota di Jawa Barat. Dan kali ini kita nggak sendiri, karena kita akan pergi bersama dengan operator pendakian. Yang juga sudah menerapkan kenormalan baru atau new normal. Bagaimana traveling di era new normal ini? Yuk kita segera ketemu operatornya. Oke, halo. Ini dia nih nanti yang akan nemenin kita atau memandu kita ya, masih buat naik nanti. Kita kemana hari ini? Seperti yang kita tahu, kita mau ke Cikurai di daerah Garut. Nah, perjalanan sekitar 5-6 jam lah, udah nggak macet ya. Mas, ini berarti pendakian pertama? Sejak kita kan baru 4 bulanan ini BFH kan? Stay at home. Ini pendakian pertama. Apa yang nanti jadi perhatian khusus untuk Mas Mili? Atau aturan baru buat kita? Nah, emang satu tantangan yang baru gitu buat operator guide ya. Saat di era new normal ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan juga. Dan sudah ada aturan-aturan baru di base camp gitu. Salah satunya, mulai dari transportasi gitu. Kenapa kita menggunakan bis gitu? Karena memang kita kasih selang untuk duduknya gitu, salah satu. 5 bulan ini, ya baru sekarang ini pendakian yang kita buka pertama kali. Dan karena memang di Jawa Barat jalur yang udah dibuka itu jalur Gunung Cikurai dengan jalur Gunung Pak Pandaya. Makanya kita pilih untuk Cikurai. Apa aja yang bakalan Mas Mili provide untuk menjamin kita semua selamat untuk mendapatkan? Nah, awalnya kita akan cek suhu dulu di bis. Semua peserta yang udah naik bis kita sediakan 2 bis. Setelah itu besok kita akan bagikan face shield. Nah, ini menariknya. Banyak yang ada isu yang bilang bahwa naik gunung menggunakan masker apa nggak seset. Nah, akhirnya kita putuskan untuk gimana tetap bisa melindungi peserta kita, yaitu dengan face shield. Kalau gitu, kita udah malam banget nih kita start jam 11 ya dari sini. Jam 11 dari Jakarta. Jakarta, sekiranya sampai jam? Jam 5 atau jam 6 lah nanti. Jam 5, ya kan sampai diganti. Di gas camnya langsung, Tampagrat. Biar nggak semalamat yuk, kita langsung. Oke, semua persiapan dan protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Saatnya kita berangkat. Selama 4 bulan lebih berada di rumah tanpa berkegiatan, tentu bagi kita yang terbiasa untuk bersosialisasi terasa sangat sesak dan membosankan. Nah, bersama dengan Operator Pendakian Indonesia Mountain sekali ini, saya akan bergabung dengan pendaki lain untuk mendaki sebuah gunung di Garut, Jawa Barat. Dari Jakarta menuju ke Garut, kira-kira akan ditembus selama 5 hingga 6 jam. Terima kasih sudah menonton! Akhirnya, tibalah kita di base camp Tapak Garut. Jika pendaki umumnya lewat jalur pemancar, jalur Tapak Garut ini adalah jalur alternatif, yang katanya nih tidak se-ekstrim jalur pemancar. Kita sudah bersama Kang Hendro, ketua dari base camp Tapak Garut ya, kita mau ke Puncak Sikurai. Dan ini kan perdana nih, pendakian nih Kang. Apa yang beda sama pendakian sebelumnya? Kan kita masih dalam rangka new normal nih. Iya, bedanya sih kalau misalkan dulu kan sebelum masa pandemi, pendaki biasa aja gitu kan. Gak ada batasan gitu, gak ada social distancing ataupun apa. Nah kalau di masa pandemi sekarang tuh pendakian bisa dibilang ribet sih ribet. Cuman itu kan demi kebaikan kita juga. Jadi pendaki diharapkan untuk membawa surat kesehatan ataupun rapin kalau ada misalkan terus, wajib memakai masker, dan juga ada batasan gitu kan dari tiap weekend-nya. Nah jadi kita membatasi perwikiran itu 100 pendaki. Dan sebelum masuk ke kawasan base camp, kita ada penyemprotan dulu, risk infektan, dan juga pengecekan suhu gitu. Kalau hari ini nih kan, kan batasnya 100, hari ini sudah ada kuota 100, sudah terpenuhi atau kurang dari itu? Kurang lebih ada. Kurang lebih ada? Ada. Kalau untuk pembangunan tenda di atas itu juga ada peraturan dari base camp? Ada, ada. Jadi untuk tenda di atas, per tiap tendanya dibatasi juga. Sama kan tiap tendanya kalau yang ukuran, kalau kapasitas 4 orang itu diisi sama 2 orang. Dari base camp Tapak Gerot, kami siap melakukan perjalanan menuju puncak. Semoga cuaca cerah ini bertahan, menemani pendakian new normal pertama kami di Cikurai. Selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah kita semua sudah siap untuk melakukan benaknya ke Gunung Cikurai, melewati jalur Tampak Gerot. Sebelum perjalanan, operator melakukan briefing keselamatan sekaligus protokol kesehatan pendakian di era new normal. Nah, karena pendaki gunung termasuk olahraga berat, memakai masker akan mempersulit pendaki untuk bernafas. Maka kami pun menggunakan alat pelindung diri, face shield. Pendakian menuju puncak Cikurai akan melalui 6 pos. Masing-masing pos diperkirakan ditempuh dalam waktu 1 jam. Dari base camp menuju pos 1, jalanan masih berupa aspal. Dan dari pos 1, kami disuguhi pemandangan lahan pertanian warga. Karena sudah merupakan lahan terbuka, maka perjalanan ke pos 2 ini cukup terik. Untungnya, di perjalanan ini, medan yang dilalui tidak melulu menanjak. Ada beberapa jalan landai yang masih bisa ditemui. Istilah pendaki, jalan menuju pos 2 ini masih banyak bonusnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan, kami istirahat di pos 2. Di sini ada warung. Nah, kalau pendaki ingin mengisi perut atau sekedar mengisi ulang bekal air, dapat dilakukan di sini. Pendakian perdana ke Cikurai ini, ada teman. Dewi ya? Dewi. Ini pertama kali setelah berapa lama kamu enggak naik gunung atau enggak jalan-jalan? Terakhir itu sebelum corona masuk ke Indonesia, sekitar bulan Februari. Nah, terus setelah itu sudah stop dulu kan, karena memang semua gunung juga ditutup. Jadi, pas sekarang gunung Sikura itu kalau enggak salah berdua minggu dibuka dan kita akhirnya melakukan pendakian. Jadi kan ini sudah 4 bulan, 3-4 bulan kita benar-benar enggak kemana-mana. Ada perbedaan enggak setelah rehat secara kelamaan ya kan? 3 atau 4 bulan ya? 4 bulan kita enggak ngapa-ngapain, sempur terengah-engah atau itu? Ya, untuk pendakian kali ini sih emang udah lama juga libur pendakian, terus kita juga jadi agak lebih ngap. Karena jarang olahraga juga, jujur ya kebanyakan di rumah jarang olahraga. Tapi tetap excited ya, karena ini pertama kalinya kita terkulung di rumah selama 4 bulan. Iya, terus langsung ngeliat alam kayak fresh hangat gitu. Tapi excited juga ada ngering-iringnya juga sih. Jadi kita memang harus benar-benar ngejalanin protokol yang udah disarankan oleh pemerintah. Jadi pakai yang kayak gini biar aman. Karena kalau kita pakai masker kan juga ngap ya untuk melakukan pendakian itu ngap. Jadi kita lebih amannya pakai facebook kayak gini. Setelah cukup beristirahat, saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke Postiga. Jalan menuju Postiga masih melewati area perkebunan warga. Mendaki dengan menggunakan facial tentu tidak senyaman pendakian biasanya. Sesekali facial akan berembun, karena nafas kita yang terengah. Tapi harus dibiasakan ya Travelers, karena ini adalah bagian dari upaya kita menjaga diri dan orang lain, agar tetap aman saat mendakiah. Hampir 2 jam perjalanan sampailah kami di Postiga. Nah, disinilah kita akan bermalam. Akhirnya kita sampai di Postiga, sekitar ketinggian 2.000 meter di atas. Rumpukan laut. Disini kita nanti camping dulu semalam dan besok. Rencananya akan naik ke puncak jam 3 pagi. Lumayan suka nih. Jam 9 pagi kita berangkat. Sekarang nyampainya setengah 3. Hampir jam 3.000 meter. Eh, panjangannya lumayan. Jari tenda dulu kita. Salah satu keuntungan mengikuti perjalanan dengan operator pendakian adalah kita tidak perlu repot-repot membangun tenda sendiri. Sampai disini, Panditia telah terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan tenda peserta. Jadi ini tempat camping kita malam ini ya, Om ya? Yes, benar. Besok pagi kita baru summit. Ini Postiga. Iya. Nah, kalau biasanya kan kita satu tenda bisa banyak orang ya, Om ya? Nah, ini kan karena ada social distancing. Nah, gimana ngakalinya nih? Oke, jadi memang ada protokol dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia itu menyatakan bahwa kapasitas tenda adalah 50% dari kapasitas. Contoh, sebagai contoh kita pakai tenda ini tenda kapasitas 4 orang. Jadi kita hanya isi 2. Oh, oke. Nah, dari sisi biaya memang akan sedikit bertambah ya. Epportnya juga akan lebih bertambah. Tapi ya inilah new normal lah, inilah yang kita harus adaptasikan ke industri pariwisata, terutama wisata petualangan gunung. Jangan lupa untuk bawa hand sanitizer, bawa kayak desinfektan sendiri kalau misalnya memang kurang mantep. Nah, itu bisa dijamin aman ya dengan social distancing. Dan social distancing-nya juga. Yang harus diterapkan untuk benar-benar ada. Kita, saya boleh lihat dulu masuk ini tenda saya ya, Om ya? Boleh, silakan. Silakan, silakan. Masuk tenda dulu, capek banget. Lima jam perjalanan mendaki rasanya cukup melelahkan. Saya istirahat dulu ya sambil menunggu waktu makan malam. Sementara sebagian peserta beristirahat, panitia urusan dapur sibuk menyiapkan santap malam. Dan jelang malam, beberapa pendaki lain nampak asik menikmati senja dengan alunan musik. Sekitar pukul tujuh malam, udara di Gunung Cikurai mulai terasa dingin menusuk. Pas sekali nih dengan menu makan malam yang disiapkan. Sup jagung dan bistik sapi. Untuk para pendaki, jangan malas ya mengisi perut di malam hari. Karena kita harus menyiapkan tenaga untuk pendakian ke puncak atau samit esok hari. Beberapa pendaki masih menikmati dinginnya malam di Cikurai, tapi saya memilih untuk istirahat lebih awal, karena perjalanan esok hari pasti akan lebih berat. Saat waktu menunjukkan pukul 4 pagi, saya bersama sepuluh pendaki lain bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Cikurai. Tiga pos masih harus kami lalui untuk samit yang akan ditempuh sekitar tiga jam. Usai berdoa, kami pun berangkat. Lampu senter menjadi satu-satunya penerang jalan. Pendakian menuju ke puncak ini terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka yang ingin mengejar matahari terbit telah berangkat pada pukul 3 pagi. Dan setelah kami, akan ada lagi kelompok yang berangkat setelah subuh, yaitu pada pukul 5 pagi. Jalur dari pos tiga ke pos berikutnya di Cikurai ini sungguh terjal, menanjak. Dan jauh lebih berat dari pos sebelumnya, dengan jalan yang cukup sempit dan vegetasi yang rapat. Pendaki harus ekstra hati-hati agar tidak tersandung akar pohon atau batu. Diputuhkan stamina ekstra untuk melewati tiga pos terakhir ini. Beberapa kali kami harus istirahat karena curamnya Medan. Sudah sudah melalui pos enam lewat sedikit. Nah, ini nih, percabangan antara dua jalur. Dapak Gerot sama Cikajang. Yang sebelah sana, jalur Cikajang. Kira-kira sampai puncak lagi lima sampai sepuluh menit lah. Lima menit kalau cepat. Jalurnya terjal banget. Rumahnya. Sudah sepuluh jam kita ya. Tiga setengah jam. Sudah hampir mencapai puncak. Kami pun mencapai puncak Cikurai di ketinggian 2821 meter di atas pembukaan laut. Ya, jadi di sini puncak Cikurai. Dan kalau dilihat memang rame banget ya. Ini kayaknya nggak mungkin cuma seratus orang di sini lebih kayaknya. Jadi untuk sosial distancing memang agak sulit. Jadi mungkin buat yang mau naik ke Cikurai, harus punya kesadaran sendiri tetap pakai masker mungkin. Dan juga pakai face shield kalau mau untuk di atas. Karena sebenarnya kalau dari base camp, kita dikasih tahu nggak boleh pasang tenda di puncak. Tapi ternyata banyak banget tenda yang di puncak. Tuh, contohnya yang di belakang saya. Dan ternyata tak hanya pendaki yang berangkat dinihari yang berada di puncak. Banyak sekali tenda yang sudah berdiri di puncak Cikurai yang cukup sempit. Sehingga keadaan menjadi sesak dan penuh dengan pengunjung. Walaupun keadaan di puncak sedikit mengagetkan, tapi pendakian puncak Cikurai ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Pendakian pertama setelah saya berada di rumah 4 bulan lamanya. Dan juga pendakian pertama dengan protokol kesehatan yang sedikit merepotkan, namun harus tetap ditaati demi keselamatan. Sampai jumpa di perjalanan new normal selanjutnya. Dan jangan lupa tetap jaga diri dan jaga keselamatan lingkungan sekitar. Metro TV, knowledge to elevate.